Ini adalah sebuah video yang menampilkan seorang penyelam asal Afrika Selatan bernama Ian Hagarty menemukan sebuah salinan mushaf Al-Quran saat menyelam di kedalaman 18 meter Melalui video yang dibagikan akun Instagram pribadinya terlihat teks dalam salinan Al-Quran itu masih utuh bahkan beberapa tulisannya masih dapat dengan jelas dibaca jika video tersebut dipos Dalam beberapa informasi yang beredar halaman Al-Quran tersebut diduga tepat menunjukkan surah Al-A'raf ayat 64 yang mengisahkan tentang perjalanan Nabi Nuh AS dan banjir besar yang terjadi pada masanya Nah sahabat sekalian sebelum kita lanjut Saya ingatkan untuk like, share, dan subscribe Jika video ini dapat bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga bagi orang-orang yang kita cintai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dimana saja berada Salam jumpa Seorang penyelam asal Afrika Selatan Ian Hagarty melakukan kegiatan selam di perairan yang cukup dalam Namun ia tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang menunggunya di dasar laut Setelah menyelam cukup jauh ia menemukan sebuah salinan mushaf Al-Quran yang tergeletak di antara batuan karang pada kedalaman 18 meter Ia terkejut dan tidak percaya dengan apa yang ditemukannya Saat pertama kali dijumpai oleh Ian Ian melihat bahwa beberapa tulisan di dalamnya masih utuh dan dapat dibaca dengan jelas Hal ini mengejutkannya karena ia berpikir bahwa salinan Al-Quran yang tergeletak di dasar laut tersebut pasti sudah rusak atau sudah hancur karena terkena tekanan air dan dalam waktu yang cukup lama Ya, kertas yang terendam di dalam air laut dapat mengalami kerusakan dalam waktu yang relatif cepat Ya, tergantung pada beberapa faktor seperti suhu, kelembaban, pH air, dan tekanan air Kertas yang terendam dalam air laut akan cepat terdegradasi karena kertas yang umumnya digunakan biasanya terbuat dari serat kayu yang mudah lapuk dan terurai Jadi, kertas yang terkena air laut akan terkena korosi dan perubahan kimia karena adanya garam dan bakteri dalam air laut yang dapat mempercepat degradasi kertas tersebut Ya, intinya akan hancur lebur Tapi kok ini enggak ya? Ya, subhanallah Nah, sahabat menurut informasi yang beredar Iyan menduga bahwa halaman Al-Quran yang ditemukannya tersebut merupakan bagian dari surah Al-A'raf ayat 64 Surah tersebut atau ayat tersebut menceritakan tentang Nabi Nuh a.s. dan banjir besar yang terjadi pada masanya Ayat tersebut mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah dan kebenaran Nabi Nuh a.s. yang selalu diingkari oleh kaumnya Sebagai informasi Nabi Nuh a.s. merupakan seorang Nabi yang diutus oleh Allah s.w.t untuk menyampaikan pesan kepada kaumnya agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan menjauhi keburukan Namun, ya, kaumnya selalu mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh tersebut Menurut kisah dalam Al-Quran Nabi Nuh a.s. telah menyampaikan risalah Allah s.w.t kepada kaumnya selama ratusan tahun Ia mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada penyembahan hanya kepada Allah semata Namun, sayang, kaumnya terus mengingkari dan bahkan mengolok-olok Nabi Nuh a.s. Meskipun Nabi Nuh a.s. telah melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan kaumnya termasuk saat membangun Bahtera untuk menyelamatkan mereka dari banjir besar yang akan datang Tetapi kaumnya tetap saja tidak mau beriman dan tidak mau mendengar pesan-pesannya Terus mengolok-olok, mencaci, menghina, merendahkan Melakukan pembunuhan karakter hingga penyerangan fisik Akibatnya, hanya Nabi Nuh a.s. dan pengikutnya yang selamat dari bencana banjir tersebut Nah, sahabat sekalian Dalam perspektif sains penemuan Al-Quran ini mengajarkan kita tentang ketahanan materi Salinan Al-Quran yang ditemukan oleh Ian ternyata masih utuh dan dapat dibaca meskipun telah terendam di dasar laut selama bertahun-tahun Hal ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan dalam pembuatan Al-Quran sangat kuat dan tahan lama bahkan dalam kondisi ekstrim sekalipun Namun, dari segi teologis sebagai seorang yang beriman penemuan ini bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan Penemuan ini mengajarkan kita tentang kebesaran Allah dan kebenaran kitab sucinya Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang dianggap sebagai wahyu yang datang langsung dari Allah SWT Dalam kitab suci ini terkandung ajaran-ajaran yang mengarahkan manusia pada jalan yang benar dan mengajarkan tentang cinta kasih, kedamaian, dan kebaikan Penemuan ini juga mengingatkan kita bahwa kebenaran Al-Quran tidak terbatas pada satu tempat atau waktu tertentu saja Kitab suci ini selalu relevan dan berlaku untuk seluruh umat manusia Tanpa kecuali Oleh karena itu, sebagai umat manusia yang beriman Kita harus senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran Serta mengamalkannya ajaran-ajaran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari Ya, penemuan ini sebagai suatu keajaiban dan bukti kebesaran Allah SWT yang maha kuasa Bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang selalu menunjukkan kebenaran dan petunjuk Bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun Sahabat, penemuan ini harus digunakan sebagai kesempatan bagi kita Untuk menggali lebih dalam makna dan pesan yang terkandung di dalam Al-Quran Ya, tentu terlintas dalam benar kita ya Sebuah pertanyaan Bagaimana salinan Al-Quran tersebut kok bisa berada di dasar laut? Ya, mungkin Al-Quran tersebut berasal dari kapal yang tenggelam pada masa-masa lampau Bisa jadi, kita tahu kapal-kapal yang terdampar atau tenggelam di lautan Memang sering dianggap sebagai tempat penyebaran budaya dan agama pada masa lalu Terlepas dari banyaknya spekulasi Namun yang paling terpenting adalah bahwa penemuan ini Merupakan sebuah tanda dari Allah SWT Bahwa penemuan ini bisa menjadi peringatan bagi umat manusia Ketika kita mengabaikan ajaran-ajaran dan tuntunannya Maka kita akan mengalami bencana dan penderitaan Yang sama seperti yang dialami oleh umatnya Nabi Nuh AS Ya, sekali lagi dalam pandangan teologis Al-Quran memang seringkali dianggap sebagai Kitab yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah SWT Nah sahabat, dalam akhir pembahasan ini Kita dapat menyimpulkan bahwa Penemuan Al-Quran di dasar laut oleh Ian Hagarty ini Memberikan banyak pelajaran dan pengingat bagi kita sebagai umat manusia Ya, semoga kita sebagai umat manusia yang beriman Senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran Serta mengamalkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari Nah, begitu sahabat sekatian Bagaimana tanggapan sahabat semuanya Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!